Halo guys, kembali lagi bersama gue Rizal, kali ini gue akan membahas gimbal yaitu VU AK2000S Oke, untuk kelengkapannya yang pertama ada VU AK2000S sendiri Kemudian ada mini tripod, kemudian ada quick release flat, dan yang terakhir ada versatil arm Jadi ini fungsinya membantu banget untuk low angle Oke, langsung aja kita coba balancing untuk kameranya Pertama kita angkat dulu untuk unitnya Jangan lupa semua dalam keadaan terkunci Seperti ini, kemudian kita pasang mini tripodnya Setelah itu, kita ambil quick release Setelah seperti ini, pastikan bagian layar si gimbal di sini menghadap kita Dan bagian panel ada di sebelah kanan Oke, langsung aja kita pasang Pertama kita pasang dulu kameranya ke quick release kita Oke, langsung aja kita pasang yang pertama kita masukkan kameranya ke quick release oke setelah masuk jangan lupa untuk dikunci bagian quick release nya di sebelah sini kemudian selanjutnya kita balancing untuk tahap awal adanya di pan jadi di sebelah sini di bagian yang ini jangan lupa kita buka dulu untuk bagian pan nya setelah dibuka usahakan kamera menghadap ke atas dan dia akan stabil seperti ini jadi kita atur dulu oke jika sudah seperti ini kita kunci kemudian selanjutnya untuk bagian depan usahakan kamera menghadap ke depan dan tidak jatuh nah jika sudah seperti ini kita kunci kembali jika kamera sudah seperti ini tandanya bagian pan nya ini dia sudah balancing jadi sudah berhasil untuk dibalancing selanjutnya bagian tilt yang bagian sini jangan lupa untuk kita buka dulu kuncinya sebaik di bagian sini usahakan kameranya akan seperti ini jadi kita adjust di bagian sininya nah jika kamera sudah diam seperti ini tandanya dia sudah berhasil terkunci jadi tinggal kita kunci saja untuk bagian tilt nya kemudian yang terakhir bagian roll bagian bawah kita buka dulu dan cara untuk membalancing bagian roll caranya pertama adalah kita miringkan si gimbal nya nah jika dia sudah dalam posisi seperti ini tandanya dia sudah balance tapi kalau seperti ini dia belum balance nah jika sudah seperti ini tandanya dia sudah balance jadi tinggal kita kunci saja untuk bagian roll oke setelah semuanya berhasil dibalancing jangan lupa untuk dibuka semua untuk bagian kuncinya gimbal siap digunakan oke oke setelah balancing selesai sekarang saatnya kita setting gimbal nya yang pertama kita adaption dulu untuk gimbal nya fungsinya yaitu untuk menstabilkan gimbal tapi melalui elektronik jadi kita pertama kita geser dulu ke kiri untuk layarnya dua kali nah dia adanya di bagian pilot setting yang paling atas kemudian kita tinggal klik saja auto adaption nah kita confirm nah setelah itu kita tunggu gimbal nya oke setelah berhasil kita tinggal klik complete nah dia akan membaca bagian tilt, roll, and fan setelah itu sudah gimbal sudah bisa digunakan oke guys sekian info produk dari gua semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa patengin terus channel youtube kunci sopedi gua Rizal pamit bye bye Sampai jumpa.